Pelayanan penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial Permasalahan sosial ini seperti apa yang sangat tepat Yang mungkin relevan dengan situasi kekinian yang dibutuhkan oleh masyarakat Terima kasih telah menonton Akan melakukan sesuai dengan program dan regulasi yang diterapkan oleh Kementerian Sosial Nah tentunya disitu kan jelas tentang perannya masing-masing Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa kembali Ibu Menteri itu ingin melakukan pemetaan Permasalahan sosial ini secara langsung Jadi beliau turun melusukkan ke lapangan Sehingga dari situ mungkin istilahnya bisa melakukan analisis model-model Untuk pelayanan penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial Permasalahan sosial ini seperti apa yang sangat tepat Yang mungkin relevan dengan situasi kekinian yang dibutuhkan oleh masyarakat Masyarakat banyak yang menunggu dengan sentuhannya Ibu Risma Akankah ke depan ada schedule untuk seperti yang di Jakarta ini? Jadi sebetulnya Ibu Risma, Ibu Menteri Sosial Sebetulnya ingin melakukan pemetaan permasalahan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat Nah jadi beliau disela-sela kesibukannya pada beberapa wilayah ini Mungkin di Jakarta sudah ada tiga wilayah yang beliau lihat Yang pertama di belakang kantor di Salemba Yang kedua juga sempat beliau melakukan di kolong jembatan untuk Jakarta Utara Dan tadi dilakukan di kawasan Pasar Baru dan Sudirman Beliau ingin melihat sebetulnya Melakukan pemetaan secara langsung Potret-potret permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Nah tentunya kemudian ini diharapkan ini menjadi sebuah regulasi ke depan Yang memang beliau bisa terapkan untuk seluruh wilayah yang ada di tanah air Jadi ini menjadi bahan analisis, bahan kajian Yang mungkin disampaikan kepada para pejabat yang ada di Kementerian Rosial Khususnya eselon satunya untuk dijadikan model-model penanganan seperti apa Mungkin yang relevan dengan situasi kekinian Dengan kondisi masyarakat menghadapi pasca kopi juga Istilahnya ditambah dia dengan kondisi yang memang istilahnya serba keterbatasan Dari aksesibilitas tempat tinggal Keterbatasan dari keterampilan dan lain sebagainya Tapi intinya adalah mungkin beliau memotret secara langsung Untuk pengetahuan Bapak sendiri Untuk menjaga kesehatan burisma ini seperti apa sih Pak? Yang pertama kalau beliau saya lihat memang sosok yang energi Tentunya kalau untuk menjaga kesehatan Beliau di samping menggunakan prokes Protokol kesehatan beliau selalu bermaskar Dan beliau dimanapun selalu menggunakan sarung tangan Khususnya kalau bertemu dengan orang-orang Dan beliau sangat protek sekali ketika melakukan pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya Tetap harus menunjukkan bukti pepin atau sekarang strep antigen seperti itu Jadi saya pikir beliau memang untuk kesehatan sangat protek sekali Terima kasih telah menonton!